Seperti inilah kondisi pelaksanaan operasi pasar di sekitar Alun-Alun Ngawi. Ratusan warga nampak berjubah dan mengantri untuk dapat membeli 2 liter minyak goreng. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, turut memantau pelaksanaan operasi pasar minyak goreng. Pada tahap pertama, operasi pasar ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, seperti warung makan dan angkeringan. Pelaksanaan dilakukan dengan bekerjasama dengan sejumlah pihak distributor minyak goreng yang ada di Ngawi. Pada pelaksanaan pertama ini disediakan sebanyak 600 liter minyak goreng, sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya akan disediakan 1000 liter. Yang suplai di Kabupaten Ngawi itu kan ada banyak. Kesepakatan kemarin para distributor itu bergiliran untuk melakukan operasi pasar. Kita gilir dalam seminggu itu rata-rata 3 kali. Jadi kali ini, ini dari Wings. Bisul hari Selasa, itu dari Indomarku. Hari Jumatnya lagi, itu dari Wilmar. Akan bergilir seperti itu. Nah, sebenarnya saling nunggu sebenarnya untuk stabilisasi harga ini. Nah, kita akan rutin untuk memastikan para distributor itu untuk secepatnya menyesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena sifatnya ini bisnis, ya kita saling mengertilah. Nah, kepentingannya kan untuk masyarakat, untuk orang banyak, tidak hanya orang rumah tangga saja, tapi para PKL kita, PKL kita kan juga butuh minyak itu untuk kelangsungan kegiatan ekonominya. Seperti diketahui, stok minyak goreng saat ini mulai langka di pasaran. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan satu harga, kebijakan satu harga ini juga masih belum diikuti oleh perdagang di sejumlah pasar tradisional. Itu Ayu, JTV, Nabi.